Intro Permisah Menop Season Kali ini kita sedang bersama dengan Bapak Satrio Selaku chef eksekutif Hotel Swiss Bell Mangga Besar Kali ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh tentang sepat terjang beliau Sebagai orang nomor satu disini yang bertanggung jawab dalam dunia chef ya Pak ya Nanti kita akan berbicara banyak lah tentang pengalaman beliau Sepat terjang beliau dan juga makanan-makanan Apa saja yang ada di Swiss Bell Hotel ini Makanan-makanan unggulan apa saja yang tidak dimiliki di tempat lain Seperti apa penasaran mari kita simak lebih lanjut wawancara kami Apa kabar Pak Satrio? Baik, baik Pak Ya Pak mungkin bisa ya langsung diceritakan Mungkin diceritakan lebih lanjut lah Lebih dalam pengalaman Bapak di dunia chef ini sejauh mana Sehingga bisa menitik karir dari awal sampai kemudian menduduki jabatan paling tinggi disini Mungkin publik ingin mengetahui dan bisa menceritakan lebih lanjut Pak Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya Saya mulai karir profesional saya selepas lulus Akademi Perhotelan di Yogyakarta Pada tahun 1994 Kemudian saya Itu kuliahnya di Jogja Saya coba untuk cari pekerjaan di Jogja Cuma ternyata ibu saya minta saya untuk kembali ke Jakarta Kemudian saya mulai karir di Sebuah restoran di Bilangan Senayan Pintu 1 Senayan Kemudian setahun saya di sana 96 ada pre-opening untuk hotel di bandara Seraton Bandara namanya Tempatnya Seraton Bandara saya ada 3 tahun di sana Dengan termasuk saya ditransfer ke Seraton Intimika Papua Selama kurang lebih 4 bulan di sana Saya kembali lagi kemudian Dari situ saya pindah lagi Pindah ke restoran Satu dengan restoran yang lain Jadi saya punya target di sana Apabila karir saya tidak ada perkembangan Saya maksimal 2 tahun saya akan pindah Jadi dari situ terpacu buat saya untuk selalu belajar Kemudian setelah pas dari restoran Ada restoran Bilangan di Pasaraya Blok M Di sana saya menjabat posisi menengah ya Supervisor, save the party di sana Kemudian saya tahun 2004 Tepatnya saya apply Zaman itu lagi masanya orang kerja ke luar negeri Ada banyak agent-agent yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri Saya coba untuk ke Middle East Waktu itu saya diterima di salah satu hotel terbesar di sana Di Dubai Madinat Jumerah Kebetulan ownernya itu penguasa di sana Sheikh Al Maktum Selama 2 tahun saya di sana Bekerja terus Saya kembali ke Jakarta Dengan posisi yang naik lagi Saya su-save Di atasnya save the party Jadi supervisor Di atasnya supervisor Di situ kemudian saya Sempat Orang kan ada roda berputar ya Turun naik Sempat saya pulang itu Coba apply ke beberapa hotel Ternyata Mungkin karena Permintaan untuk salary-nya saya mungkin terlalu besar Jadi selama 6 bulan itu saya Jobless Tidak dapat pekerjaan Akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke Middle East Tapi saya dapat di Qatar Oh di Qatar Ya Doha Ibu kotanya Doha Saya pre-opening hotel lagi Hotel baru Benar-benar baru Hotel di bawah Rich Carlton Shark Village and Spa Jadi dia managed by Rich Carlton Saya di sana kurang lebih 1 tahun 8 bulan Kemudian saya apply lagi Itu tahun 2008 Kalau tidak salah Atau 2000 Ya 2008 Saya apply lagi Saya kembali lagi ke Dubai Kebetulan waktu itu Lagi pembangunan Burj Al Khalifa Kalau Bapak tahu yang Menara tertinggi di dunia ya Sekarang ya Kurang lebih 1 kilo 500 meter Kalau tidak salah tingginya itu Burj Al Khalifa Saya dapat di situ Ada address downtown Nama hotelnya Satu komplek di situ Saya ada 1 tahun lebih lah Di sana Ini memang saya lompat-lompat sih Terus terang Saya lompat-lompat Tapi Sampai akhirnya Sampai akhirnya Saya kembali lagi ke Saya mendapat posisi Executive Chef itu Di Melia Purosani Yogyakarta Selama 2 tahun di sana Karir saya sebagai Executive Chef Mulai dari sana Melia Purosani Kemudian saya ke Grand Kemang Jakarta Di Kemang Kemudian saya setahun Kurang lebih ada setahun Saya kembali lagi ke Yogyakarta Itu tahun berapa kira-kira itu Oh Itu Dua ribu Berapa ya Dua ribu lima belas Tidak salah ya Dua ribu lima belas Ya Dua ribu lima belas Saya di sana Terus saya kembali ke Jogja Dua ribu enam belas Sampai dua ribu tujuh belas Nah terakhir saya di sini Suspil Mangga Besar Mulai berapa tahun di sini Nah saya mulai Oktober Tanggal 2 Oktober 2017 Langsung menduduki jabatan Ya Gitu Nah ngomong-ngomong Dunia Sif ini Pak Ya Memang dari awal memang sudah punya bakat Masak-memasak Atau memang Sebenarnya ada Pilihan-pilihan lain gitu Pak Sehingga Kok bisa Kemudian menekuni dalam dunia Sif itu Atau ada keluarga yang senang masak Atau apa Pak Sebenarnya sih Secara nggak langsung ya Ibu saya tuh Dulu Bekerja sebagai sekretaris Seorang eksekutif chef Dia dulu bekerja di hotel Seraton Ambarukmo Yang di Jogja Ambarukmo Ya dulu tahun Tahun 1965 Opening pertama itu Dulu ITT Seraton Ambarukmo Nah disitu Ya Dia Dia sebagai sekretaris Eksekutif chef Mungkin dari situ kali ya Saya ngeliat Gimana beliau Terjadi sana Terus saya sering Diajak ke sana Sorry Gitu terus Timbulah Keinginan untuk itu Selepas SMA Itu Dua 1990 Saya lulus SMA Terus Tadinya saya mau coba ke Bandung NHI Bandung Tapi Ternyata nggak diterima Terus saya Ke Jogja Di STP Jogja Ambarukmo Peles Tourism Academy Amta Kuliahnya disitu Ambil jurusan Ambil jurusan Perhotelan 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 itu Langsung ada Tata buka gitu Segala macam Ya kebetulan Kebetulan waktu di Amta ini Di Jogja ini Secara keseluruhan Jadi keseluruhan Kalau di Bandung kan Dia udah spesifik langsung Di Arahkan ke Pastri Ke roti Atau ke Makanan Panas Hot kitchen Gitu ke kitchen Kalau Pak Satro langsung Ke tata bukanya Ya saya secara keseluruhannya Iya Iya Jadi memang ada Ada apa nanya Gen lah ya Pak Ya ada gen mungkin ya Tertarikan gitu Tertarikan yang suka Bapak Satro ini Juga ikut Mengikuti jejak Sang ibu ya Iya betul Apa sih Pak enaknya Di dunia chef itu Sebenarnya Pak Enaknya itu Kita bisa Menciptakan Atau Mengkreasikan makanan Atau bisa Mencoba makanan Yang pernah dibuat oleh Sebelum kita ya Kayak Makanan-makanan tradisional Bikin gudeg Bikin bronkos Gitu kan Makanan-makanan Jogja Itu Pertama Kedua itu Kepuasan untuk Melayani lah ya Kita kalau udah Sudah Sudah Lihat tamu kita tuh Puas gitu Waduh itu Gak ada harganya itu Maksudnya Apa ya Priceless lah ya Jadi itu Kita puas lah Itu si passionnya Disitu Jadi sudah berapa tahun ini Pak Kira-kira Pak Bergelup di dunia Dari 95 lah Sampai sekarang Itu berapa tahun ya 2018 Bisa 20 mungkin ya 20 tahun ini Menurut Bapak tuh 20 tahun itu Waktu yang sudah cukup Atau memang belum Pak Kalau di Kulineri Di dunia Masak-memasak itu Limited sih Unlimited time ya Kita tiap hari Haris belajar ya Tidak ada yang Apa Berhenti gitu loh Karena Ilmu masak-memasak ini Terus Berkembang kan Pak Berkembang Berkembang Sama kayak Sekarang banyak kan Makanan-makanan Yang di jalanan itu Ada yang aneh-aneh Kita harus bisa Absorb juga Kita harus bisa menyerap Itu Bisa kita pindahkan ke Hotel gitu loh Gimana caranya Jadi berkembang terus Pak Berkembang terus Nah ini menarik nih Pak Soal berkembang dan berkembang ini Artinya kalau ada suatu Perkembangan ini Apa memang Belajarnya itu Otodidak Atau memang Seperti apa itu Pak Resetnya Belajarnya sih Kita otodidak ya Pak Otodidak Cuma ada kan Ada basicnya Ada basicnya Basic kalau memasak Makanan panas tuh Awalnya harus Misalnya nih Harusnya Minyak dulu Terus bumbu Baru bahan utamanya Masuk gitu loh Jadi kita harus ngerti sih Step-step memasaknya Jangan sampai Nanti Salah Bawang goreng terakhir Bawang putih Misalnya dimasaknya terakhir Ditumisnya Gak ada rasa Gak ada Apa ya Flavornya Aromanya Gak ada Gitu loh Jadi emang kita Harus tahu dulu sih Step-stepnya Basicnya baru Kita kembangin Gitu loh Tapi ngomong-ngomong Dunia SEV ini Pak Bapak itu Ada gak sih Spesifikasi gitu Pak Spesialis Apa sih Keunggulan Keunggulan Apa di bidang SEV ini Yang Bapak merasa Saya ini bisa Kalau yang ini Saya gak bisa Ada gak Pak Seperti itu Pak Ada sih Gini Awalnya tuh Saya berangkat dari Makanan western ya Makanan western Kayak burger Pizza Pasta Spaghetti Itu waktu saya Mulai karir di Restoran Kemudian Saya waktu Berangkat ke Dubai itu Saya Ditempatkan Di restoran Thailand Autentic Thailand Jadi saya Belajar selama dua tahun Di satu makanan Thailand Yang populer-populer aja sih Saya Mengerti lah Bisa lah Membuat itu Jadi dari western Terus saya ditempatkan Ke ASEAN Masakan ASEAN Nah waktu saya di Jogja Saya belajar Masakan tradisional Indonesia Terutama masakan Jawa Gudeg Rongkos Gitu ya Tengkleng Kambing Kayak gitu-gitu Nah LONGSENG Terus Sekarang Saya combine Tuh Ya saya combine Jadi kayak semacam Di sini kan kita ada Restoran dua Ya di Swiss Cafe itu Saya coba Bikin Apa Ini ASEAN Masakan ASEAN Nah yang di bawah Yang di Jogja Grill Itu karena namanya Jogja Grill Saya buatkan untuk Konsepnya Western Lebih banyak kebakar-bakar Gitu Apa saja nih Pak Masakan yang ada di Swiss Bell Hotel ini Yang mungkin Tidak dimiliki Di tempat lain Apa saja mungkin bisa Ditaran Yang populer itu Sekarang ini Saya lagi Sebelum saya malah Saya udah datang sini Yang populer itu Gurame goreng Kipas Gurame kipas Gurame goreng Kemudian Pas saya sudah join Saya masukkan tuh Sobuntut Sobuntut ada tiga variasi Goreng Bakar Sama Yang original Yang supnya Saya coba ngambil Yang daerah Lombok Daerah Bali Sana lagi Ada ayam bakar Taliwang Saya coba disana Itu lumayan Terkenal disini Lumayan laku lah ya Lumayan laku Itu Kemudian Sekarang ini Saya lagi coba promo Sudah jalan satu bulan ini Pak Saya lagi promo Untuk Lamien Mie tarik Tapi memang kalau di hotel itu Sistem makan Makanan yang disajikan itu memang Hampir Setiap bulan Atau Ada perubahan itu pasti Ya Kita Kalau disini Saya minta ke Staff saya Untuk tiap bulan kita ganti Paling tidak Satu macam Makanan Promo lah ya Promo Promo makanan Ada cake juga Kita bikin promo cake juga Gitu Ya Jadi Jadi biar gak bosen ya Pak Paling tidak Tamu bisa kembali lagi Dia menemukan yang baru Gitu Ya Setu bulan lah ya Kita promonya Bulan November ini apa Desember besok apa Gitu Kalau cake Hampir sama Pak Atau Cake kita Ada di bawah Nanti mungkin Kalau turun ke bawah Kita lihat ada Ada cake shop Itu disitu kita kecil sih Gak terlalu besar Kita jualan dari yang ukurannya 40 Kali 60 Terus 20 kali 20 Ada Ya Itu biasanya Kalau 40 kali 60 itu Sehari sebelumnya Order Kita bisa Ada tiramisu Ada black forest Macem-macem Ada Apa Red velvet Gitu Tergantung Permintaan sih Tapi kita ada listnya juga Iya Iya Dan ini Pak Selanjutnya ini ke depan nih Pak Kira-kira seperti apa nih Pak Kedepan Mungkin Bapak punya Jagasan Pemikiran-pemikiran Berkaitan dengan Inilah Kulineri Kata kulera masakan Sisi bel hotel ini Kedepan seperti apa sih Pak Biar Sisi bel hotel ini Makanannya tetap terjaga Tetap enak Terus semuanya Mendapatkan varisai-varisai baru Seperti apa Pak Kedepan program ini Iya Gini Pak Kedepan kan hotel Makin lama makin banyak ya Hotel-hotel baru Makin bertumbuhan gitu Jadi kita kalau tidak bisa Berinovasi Tidak bisa Menciptakan Makanan-makanan baru Atau Paket-paket baru Yang menarik Kita bakal Ditinggalkan oleh tamu Jadi Di sini Saya Dan Tentunya dengan GM Kita Melayani Permintaan tamu Terutama untuk meeting-meeting Karena kita di sini Core-nya atau Pusatnya itu Untuk Tamu itu Tamu-tamu government Jadi kita harus bisa Melayani lah Permintaan mereka apa Karena Biar bagaimanapun Tamu adalah raja Itu satu Jadi setiap Permintaan mereka Kalau bisa kita layani Kita lakukan Pasti kita akan buat Gitu Jadi Intinya adalah Kedepan Swiss Bill Hotel Mangga Besar Itu Akan Apa Apa Menerimalah Atau Mengakomodir Semua permintaan Tamu-tamu Melayani dengan baik Ya Dengan Dengan Senang hati Ya Dengan Tentunya menjaga Kualitas makanan Yang sudah kita buat Sedemikian rupa Jadi Mudah-mudahan Tidak akan berubah Ya Karena Kita sudah bikin Base atau Landasan yang Dasar-dasar yang kuat Dari Bumbu-bumbunya Terutama Kalau makanan khusus itu Tidak ada ya Pak Misal Makanannya tidak disediakan Yang di ruang tadi Tidak ada Pelanggan yang Makanan khusus Yang Perlu disajikan Itu Kita bisa Kita Kita Emang Enggak begitu Expose Untuk vegetarian Kita ada menu Vegetarian juga Karena Salah satu Apa Manajemen kita Juga ada yang Suka vegetarian Jadi kita coba Untuk Buatkan untuk Vegetarian Ya Intinya sih Sebagai seorang Koki yang saya bilang Tadi Ilmunya tuh Tidak ada yang Udah segitu aja Jadi kita harus terus Berkembang 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 Mengakomodir semua Permintaan tamu Mampu mengakomodir Itu Terus di bawah Jossgill kita Setiap Jumat tuh ada Barbecue juga Pak Iya Jadi Dengan harga yang lumayan Terjangkau All you can eat Ya Bisa Melayani Keinginan tamu-tamu Yang suka akan daging Gitu Ada juga Barbecue Dim Sum Belum ada juga Nanti kita Dim Sum juga ada Setiap hari Malah itu Dari jam 11.30 Sampai dengan jam 3 sore Ada itu Pak Banyak kita program Tapi kalau pada umumnya Itu kalau Dalam dunia Seperti ini Terutama di hotel Sisi Tantangannya Semakin hari Cukup tinggi Ya Semakin Semakin berat Tantangannya Apa aja nih Pak Yang perlu dibenahi Pak Ya Terutama Saya memang Sumber daya Sumber daya Manusianya Saya Membawahi 34 Staff Itu sudah termasuk Tukang masak Dan tukang cucinya Sepiring 35 Termasuk saya Kemudian Selain Sumber daya Manusianya Kedua itu Yang gak boleh Diingkari Adalah equipment Peralatannya Pak Peralatannya Ya Peralatannya Ya bersyukur Saya di Swissbell Hotel Mangga Besar ini Peralatan Cukup Cukup memadai Cukup modern lah Ya Walaupun kita udah Hampir 10 tahun ini Berdiri Tapi udah cukup Cukup baik Itu Satu Sumber daya manusia Dua Peralatannya Tiga ya Dari Support Dari manajemen sih Terutama itu Tiga itu Tiga itu aja Si unsur itu Iya Banyak lah Tadi Bapak sudah menceritakan Banyak hal Berkaitan dengan karir Kemudian Keunggulan masakan Tantangan Dan sebagainya Dari sekian banyak itu Kira-kira Terutama ini Berkaitan dengan karir Ya Mungkin Ada gak setelah Kalau seandainya Bapak Sudah tidak disini Ada karir yang Angin dicapai lagi Lebih tinggi lagi Pak Ya orang mungkin punya Angan-angan lebih ya Lebih tinggi Atau lebih Pasti semua orang Kepengennya ke depan Lebih baik Cuma memang Saya sih punya Cita-cita Mungkin Boleh dibilang Sederhana kali ya Saya cuma kepengen Punya warung sendiri Iya kan Punya warung sendiri Punya peraturan sendiri Dan jam Bekerja yang bebas Iya Itu sih cita-citanya Filosofi hidupnya Sebenarnya apa sih Pak Sehingga Bapak ini Bisa memegang amanah Saya dari dulu sih Diajarkan sama orang tua Sama keluarga Untuk Dalam bekerja itu Harusnya seperti apa gitu Saya dari dulu itu Cukup sederhana sih ya Cuma saya Gak berani Untuk berkata bohong Saya harus jujur Apa adanya Jujur apa adanya Karena Kalau once kita Sekali aja kita Ngomong bohong Kedepannya kan pasti Ada lagi yang harus kita tutupin Kita tutupin lagi Kita tutupin lagi Itu yang saya coba Untuk menghindari sih Filosofinya sih Itu ya Apa Lakukan apa yang Kamu bisa Dan jujur Itu aja sih Ini juga orang Mungkin Menarik juga nih Pak Mungkin tahu juga nih Mungkin Bapak tahu lah Hobinya sebagai chef Tapi di luar hobi Sebagai seorang chef Itu sebenarnya Pak Satrio ini Hobinya apa sih Sebenarnya ini Hobinya apa ya Saya di rumah Suka piara ikan Oh piara ikan ya Saya Nggak tahu apa Karena saya lahir di bulan Maret Gimana itu Pisces ya Saya nggak tahu Cuma saya suka ikan Saya saat ini lagi biara Ikan mas koki Itu buat ini sih Balancing saya aja Biar selama kerja capek Pulang Ngelihat aquarium Ada isinya ikan mas Itu udah Udah cukup buat saya Iya Sekian kawasan singkat kami Dengan Bapak Satrio Selaku chef Eksekutif Hotel Swiss Bell Mangga besar Semoga wawancara ini Bisa memberikan inspirasi Bagi kita semua Like and subscribe Video kami di channel Youtube Main Obsession